Intro Mario Dandi Satrio, anak pejabat di Jen Pajak sekaligus tersangka penganiayaan David menjadi sorotan. Bukan hanya perkaranya yang menjadi perhatian, tapi soal gaya hidup mewah karena dipamerkan tersangka di media sosial. Koleksi kendaraan, mobil, dan motor mewah nilainya fantastis untuk seorang anak di Jen Pajak. Kekayaan ayah Mario Dandi pun langsung mendapat atensi. Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung mencobot Rafael Aluntri Sambodo dari jabatannya yang merupakan pejabat etalon 3 Direkturat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan menginstrusikan Inspektorat Jenderal mengecek harta kekayaan Rafael. Ayah Mario Dandi pun siap diperiksa. Saya menyadari bahwa tindakan putra saya yang salah sehingga merugikan orang lain, mengecewakan dan menimbulkan kegaduan di masyarakat. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya, sebagai bentuk pertanggungan jawab, saya siap memberikan kualifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Mobil jeep Rubikon yang disita polisi karena menjadi barang bukti kasus penganiayaan, ini sedang didalami polisi. Apakah ada dugaan pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan plat nomor kendaraan palsu? Karena plat nomor kendaraan ini ternyata tidak sesuai perutukannya. Tim Liputan, Kompas TV Informasi paling baru dari kondisi David, korban penganiayaan anak pejabat di Jan Pajak. Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Renata Panggalo. Renata, hingga hari kelima David ini belum sadarkan diri. Apa sebenarnya menjadi penyebab? Korban belum juga sadarkan diri? Apa yang kemudian menyebabkan Kristalino David Osora atau David, korban penganiayaan anak pejabat di Jan Pajak, sampai saat ini memang masih kita terus gali, sampai saat ini belum sadarkan diri. Tetapi, saat ini saya sudah bersama dengan pengacara korban, yakni Bapak Syahwan Are yang akan memberikan keterangan terkini terkait dengan kondisi kesehatan dari David sekaligus proses hukum yang akan ditempu. Pak, sebenarnya bagaimana kondisi kesehatan terkini dari David sejauh ini? Iya, jadi kalau sesuai dengan hasil dan perkembangan setengah saat ini, saudara David itu ada kemajuan dari 4 ke 6. Namun tetapi, ada pergerakan tangan dan kaki tapi belum siuman. Makanya kami dari pihak pengacara keluarga korban itu memohon dukungan dan doa dari situ warga Indonesia agar mudah-mudahan adik kami ini sebentar atau malam itu ada perkembangan yang lebih baik. Ya baik Pak Syahwan, kita juga, saya sebenarnya tadi sudah bertanya begitu ya kepada Pak Mandari David yang mengatakan bahwa skala tingkat kesadarannya itu sudah meningkat. Yang awalnya 4 per 15, sekarang 6 per 15. Ini ada kemajuan. Nah sebenarnya diagnosa paling baru dari pihak dokter sendiri seperti apa Pak? Ya, kalau hasil diagnosa untuk perkembangan itu masih di 6 per 15 tadi. Sehingga untuk, kami sih berharap ketika sudah sampai di tingkat 6 per 15 itu sudah harus siuman. Tapi sampai dengan kondisi saat ini korban itu belum siuman. Itu yang kami sangat khawatir dan kami berharap mudah-mudahan ada perkembangan terbaru setelah ini. Ya baik Pak Syahwan, juga ada informasi yang beredar ya begitu ya di internet, di media sosial terkait dengan penyakit yang diderita pasca dilakukannya penganiayaan terhadap saudara David ini. Kalau dari informasi pihak keluarga sendiri sebenarnya pembengkakan otak, tapi apakah ini sebenarnya benar pembengkakan otak atau sebenarnya ada diagnosa-diagnosa terbaru dari pihak dokter sendiri? Ya, jadi kalau dari perkembangan yang ada, sementara yang kami dapat informasi terbaru itu, pada hari ini kami menyampaikan di depan publik ini bahwa masih pembengkakan otak. Kami sih berdoa mudah-mudahan tidak terlalu parah, sehingga adik korban David ini mudah-mudahan setelah ini ada perkembangan baju dan baru dan ada kemajuan untuk penyembuhan segera. Itu yang kami berharap. Alkanya kami setelah ini kami akan mencoba untuk konfirmasi dan menyampaikan kepada pihak medis untuk upaya semaksimal mungkin agar ada perkembangan terbaiklah untuk korban. Tentu kita berdoa ya, kita berharap agar seluruh langkah yang nantinya akan diambil oleh pihak dokter ini akan membuahkan ataupun menghasilkan gitu ya, kondisi kesehatan yang semakin baik, semakin terima dari David. Kalau kita berbicara tentang proses hukumnya atas syahwan, sejauh ini juga pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka dari pihak korban sendiri apa langkah hukum selanjutnya? Ya, kami sih pada prinsipnya begini, kami mempunyai apresiasi langkah cepat Polres Metro Jakarta Selatan untuk menetapkan tersangka. Tapi lewat perkembangan yang kami dapat itu sudah dua tersangka yang sudah ditapkan. Kami sih berharap, karena sesuai fakta-fakta yang ada itu semestinya A itu adalah otak awal sehingga harus ditapkan sebagai tersangka juga. Karena mulai lewat A ini sehingga terjadi proses sampai dengan si korban ini dianyanya dengan brutal seperti begitu. Terima kasih Pak Syawan untuk informasi lengkapnya terkait kondisi kesehatan dan juga proses hukumnya. Tentu saudara kita berharap dan kita berdoa agar kondisi kesehatan dari David Osora ini bisa semakin baik. Dan kami tentu masih akan menunggu bagaimana kemudian kelanjutan dari kasusnya. Sejauh ini pihak kepolisian telah menetapkan tersangka yakni saudara Mario. Dan kemudian kita masih akan tunggu apakah nantinya saksi-saksi lainnya akan ditetapkan sebagai tersangka. Karena masih ada kemungkinan nantinya saksi-saksinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Rina Tamakalo, Jurnalis Kompasivi. Terima kasih informasi terbaru dari Maya Pada Hospital.